Wahai para pencacian Habib dan Ulama Hentikan mulai detik ini Pencacianmu kepada Habib dan Ulama kami Sebelum Habib dan Ulama kami menagdirkan Galimat Takbir untuk melawan Demi Allah, Ludi sekalian Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali Dengan Enjoy Channel pada video kali ini Kita akan membahas kembali Teman-teman terkait pembakaran Sepanduk yang Disitu ada gambar Habib Rizik Sihab Ternyata setelah Saya lihat-lihat di beberapa media Sosial ternyata banyak membahas Terkait pembakaran Sepanduk Habib Rizik Sihab Ini menarik karena Di tengah pandemi Virus Corona yang seharusnya Masyarakat ini di rumah Kemudian saling menjaga Jarak agar pemutusan mata rantai Virus Corona ini bisa Dikendalikan tetapi ini membuat Sesuatu yang Umat Islam menjadi marah Jadi membuat gara-gara Dengan membakar Poster atau Sepanduk Habib Rizik Sihab Sebenarnya kita tidak Menginginkan hal ini terjadi Tetapi Atas pembakaran itu Menimbulkan respon Dari berbagai pihak Dari beberapa Ulama Masyarakat Kemudian para santri Ini semua Bersuara Semua mengimbau kepada Aparat untuk Segera menangkap Orang yang membakar Poster atau Sepanduk Habib Rizik Sihab Nah teman-teman Kita juga akan Lihat Suara dari Beberapa Ulama Atau santri Madura terkait Pembakaran Poster atau Sepanduk Habib Rizik Sihab Kita lihat Teman-teman Videonya Kami selaku Pengurus persatuan Gerakan Laskar Sekera Yang terkonsep Di Al-Ibdam Di tengah teri matahari ini Di tengah panasnya Matahari ini Kami mau Menyikapi Suatu Kejadian Dimana Beberapa waktu Yang lalu Ada Segerombolan Sekelompok Manusia Telah Membakar Putu Imam besar Habib Rizik Bin Husin Sihab Dimana Sebelum terjadi Pembakaran Disana Dikatakan Bahwa Imam besar Habib Rizik Bin Husin Bin Syihab Dianggap Sampah Manusia Di foto ini Adalah Sampah Kepada hati kami Selaku Percinta Habaib Dan para ulama Khususnya Umat Islam Madura Takbir Oleh karenanya Kau telah Membakar Secara Wahir Membakar Gambar Dan Menistakan Serta Menghina Poster Imam besar Kami Akan tetapi Ingat Hakikatnya Kau telah Membakar Hati umat Islam Khususnya Umat Islam Madura Oleh karenanya Kami berharap Kepada pihak pemerintah Agar Segera Menangani Kasus ini Dengan serius Kami berharap Kami berharap Kepada pihak berwajib Agar Segera Menangkap Penghinaan Pelaku Penghinaan Pembakaran Putu Tersebut Beserta Inisiator Inisiatornya Sebelum Sebelum Pengadilan Jalanan Bergerak Takbir Cukup Cukup Sudah Dimana Sebelumnya Terjadi Pembakaran Terjadi Suatu Penusukan Kepada Salah Satu Imam Masjid Telah Terjadi Penusukan Kepada Salah Satu Imam Masjid Dan Setelah Itu Disusul Pembakaran Gambar Imam Besar Kami Oleh Karenanya Kau Telah Menabuh Gendang Telah Menabuh Gendang Peran Bersama Umat Islam Kami Sangat Berharap Kepada Pihak Penegak Hukum Segera Tegakkan Keadilan Tidak Kuat Sudah Rasanya Para Habaik Dan Para Ulama Kami Dihina Sedemikian Rupa Kami Ngatakan Mulai Detik Ini Kami Siap Untuk Mendukung Dan Mengawal Kesuksesan Pengusutan Tuntas Permasalahan Ini Tegak Ingat Orang Madura Cinta Mati Kepada Habaik Dan Ulama Wahai Para Habaik Dan Para Ulama Segera Terbitkan Segera Terbitkan Kalimat Takdirmu Untuk Mengumandangkan Dan Untuk Menampakkan Bahawa Kami Betul-betul Cita Mati Kepada Engkau Para Habib Dan Para Ulama Wahai Para Pencacian Habib Dan Ulama Hentikan Mulai Detik Ini Pencacian Kepada Habib Dan Ulama Kami Sebelum Habib Dan Ulama Kami Menagdirkan Kalimat Takdir Untuk Melawan Demi Allah Lujus Kalian Takdir Tidak Pernyataan Kami Dan Kepada Teman-teman Seluruh Seperjuangan Beserta Umat Islam Dimanapun Berada Ayo Tunjukkan Kecintaanmu Kepada Para Baid Serta Kepada Para Ulama Khususnya Pembelaan Kalian Kepada Imam Besar Umat Islam Habib Habib Rizik Bin Husin Bin Syihab Sekian Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Itu teman-teman Ekspresi dari Masyarakat Madura Yang Menyikapi Terkait Dipakarannya Sepanduk Yang bergambar Habib Rizik Syihab Tentu akan Membuat marah Para pendukungnya Para pengikutnya Karena pengikut Habib Rizik Syihab Ini Jutaan Orang Jumlahnya Jadi Tidak Main-main Karena itu Kita juga Berharap Agar Kepolisian Segera Menangani Ini Dengan Bijak Dengan Pendekatan Hukum Tentunya Karena Gambar Yang Dibakar Ini Adalah Ulama Yang Ada Di Indonesia Yang Juga Ini Ulama Umat Islam Nah Teman-teman Kita Akan Tengok Pendapat Kiai Sobrilupis Terkait Pembakaran Sepanduk Bergambar Habib Rizik Syihab Kita Lihat Beritanya Teman-teman Ini Kita Ambil Dari Gelura.co Poster Habib Rizik Dibakar Ketum FPI Perang Dimulai Nah Ini Menjadi Serius Berani Membakar Poster Atau Sepanduk Habib Rizik Syihab Kita Baca Beritanya Teman-teman Ketumum DPP Front Pembelah Islam FPI Kiai Sobrilupis Ikut Mengomentari Pembakaran Poster Habib Rizik Syihab Yang Dilakukan Masa Aksi Tolak Gilafah Di Depan Gedung DPR MPR Pada Resonan 28 Juli 2020 Jadi Kejadian Itu Pada Resonan Kemarin Teman-teman 27 Juli Aksi Sebagian Kelompok Orang Ini Di Depan Gedung DPR Menolak Gilafah Jadi Menolak Gilafah Yang Dibakar Adalah Sepanduk Habib Rizik Syihab Ini Memang Sangat Disayangkan Sekutip Dari Kiai Sobrilupis Kita Siap Perang Perang Dimulai Kata Kiai Sobrilupis Menurut Kiai Sobrilupis Pembakaran Poster Habib Rizik Merupakan Ulah Gerombolan PKI Mempancing Reaksi Umat Islam Umat Islam Harus Menegakkan Hukum Islam Kalau Berhadapan Dengan Umat Islam Risiko Yang Dihadapi Gerombolan PKI Jelas Kiai Sobrilupis Kiai Sobrilupis Mengatakan Polisi Bisa Memproses Hukum Gerombolan Yang Membakar Poster Habib Rizik Silahkan Polisi Memproses Hukum Masyarakat Mempunyai Hukum Adat Umat Islam Punya Hukum Allah Jelas Kiai Sobrilupis Nah Itu Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Kiai Sobrilupis Mengenai Pembakaran Sepanduk Yang Bergambar Habib Rizik Sihab Tentu Akan Marah Umat Islam Ketika Ulamanya Diperlakukan Dihinakan Seperti itu Bahkan Oratornya Ini Ketika Demu Mengatakan Bahwa Habib Rizik Sihab Itu Dikatakan Sampah Ini Cukup Luar Biasa Ini Adalah Tantangan Umat Islam Kepada Orang Yang Mengatakan Habib Rizik Itu Sampah Ini Yang Perlu Kita Sikapi Juga Teman Teman Agar Orang Tidak Main Untuk Melakukan Hal-hal Yang Kontraproduktif Yang Menyinggung Umat Islam Yang Melecehkan Ulama Dan Sebagainya Ini Harus Hati-hati Nah Teman Teman Ini Ada Juga Berita Dari Glura.co Tak Terima Foto Habib Rizik Di Warga Datangi Rumah Budi Jarot Pemilik Diduga Kabur Nah Kenapa Dengan Budi Jarot Teman Teman Ini Gambarnya Budi Jarot Pasca Kasus Gerombolan Masa Mencoba Melakukan Pembakaran Terhadap Foto Habib Rizik Sihab Dan Merobek Robeknya Disertai Cacimaki Beridak Pula Sebuah Video Yang Diduga Umat Islam Mendatangi Diduga Pelaku Pembakaran Tersebut Jadi Ada Sebagian Umat Ini Yang Mendatangi Rumah Budi Jarot Teman Teman Intinya Seperti Itu Dalam Video Singkat Berdurasi 11 detik Itu Tampak Sejumlah Orang Mendatangi Sebuah Rumah Pada Malam Hari Apapun Alasannya Kami Tidak Terima Foto Imam Besar Kami Dicoret Dan Dicoret Terdengar Suara Seorang Pria Dalam Video Itu Jadi Dalam Video Itu Ada Pria Yang Mengatakan Bahwa Tidak Terima Kalau Foto Gambar Habib Dicoret Kemudian Dicaci Dibakar Dirobek Dan Sebagainya Diduga Pemilik rumah Itu Adalah Budi Jarot Sudah Kabur Umat Islam Tak Terima Melihat Olah Biadab Budi Jarot Pembakar Foto Imam Besar Habib Dicaret Akhirnya Mendatangi Rumahnya Budi Jarot Dikabarkan Sudah Kabur Melarikan Diri Tak Ada Di Rumahnya Pada Senen 27 Juli 2020 Malam Jadi Ini Orangnya Sudah Kabur Teman Teman Entah Kemana Kaburnya Yang Pasti Rumahnya Ini Didatangi Warga Terkait Orasi Pernyataannya Ketika Demo Itu Yang Membuat Umat Islam Tersinggung Sebelumnya Sebuah Video Beredar Di Media Sosial Pada Senen 27 Juli 2020 Malam Menayangkan Sekelompok Masa Melakukan Demontrasi Tampak Masa Tersebut Mencoba Melakukan Pembakaran Terhadap Foto Habib Rizik Sihab Namun Sebagaimana Pemantuan Di lokasi Pada Senin Sekitar Pukul 22.30 WIB Ternyata Foto Imam Besar FPI Tersebut Tampak Tidak Mempan Dibakar Api Kecil Sempat Menyala Sekitar Kurang Dari 6 Detik Saja Saat Disulut Oleh Seorang Dengan Korek Gas Tapi Tapi Api Lantas Mati Jadi Ini Sempat Disulut Dengan Korek Api Tetapi Sekitar 6 Detik Teman Teman Api Itu Padam Jadi Ini Tidak Bisa Dibakar Teman Teman Masa pun Kembali Mencoba Membakar Foto HRS Pada Subah Post Terbesar Tersebut Namun Beberapa Kali Gagal Meskipun Telah Dibantu Dengan Cairan Yang Tampaknya Bahan Bakar Minyak Bensin Setidaknya 3 Kali Dilakukan Upaya Pembakaran Foto Habib Risik Sihab Namun Selalu Gagal Akhirnya Sejumlah Masa Yang Mayoritas Berseragam Merah Itu pun Merobek Foto Habib Risik Sontak Kejadian Itu Mengundang Reaksi Dari Warganet Itu Teman Teman Terkait Pembakaran Foto Dari Habib Risik Sihab Yang Ini Akhirnya Mengundang Reaksi Dari Umat Islam Menuntut Supaya Pembakar Poster Atau Sepanduk Habib Risik Sihab Itu Diproses Kalau Tidak Maka Umat Islam Ini Akan Melakukan Tindakan Sendiri Itu Yang Disampaikan Tadi Dari Madura Teman Teman Jadi Memang Segera Diproses Jangan Sampai Timbul Kegaduan Timbul Aksi Aksi Yang Berikutnya Yang Lebih Besar Apapun Alasannya Tindakan Ini Adalah Tindakan Yang Menurut Saya Adalah Melecehkan Menghina Kemudian Merupakan Tindakan Yang Tidak Terpuji Dan Ini Membuat Umat Islam Merasa Tersakiti Maka Lebih baik Ini Diproses Sehingga Tidak Menimbulkan Kegaduan Yang Lebih Besar Itu Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Sampaikan Hari Ini Terkait Ulah Sekelompok Orang Yang Membakar Poster Atau Sepanduk Habib Berisik Siap Nah Bagaimana Komentar Teman Teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Membantu Mencerahkan Sebagian Yang Lain Dan Terima Kasih Teman Teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh